Intro Dalam hutan yang subur, di bawah naungan pohon-pohon yang tinggi, terdapat dunia kecil yang penuh dengan kehidupan yang sibuk di dalam dunia semut. Ada kisah menarik yang tak terhitung banyaknya. Dalam koloni semut, pekerjaan terbagi dengan rapi. Ada semut pekerja yang bertugas mencari makanan, membawa kembali potongan-potongan daun yang besar untuk kemudian diolah. Mereka bekerja dengan tekun, menggigit, mengunyah, dan membentuk potongan-potongan daun itu menjadi bahan makanan untuk koloni. Di samping itu, ada semut prajurit yang selalu siaga, mereka bertugas melindungi sarang dari ancaman. Seperti semut lain, yang ingin mencuri makanan mereka atau predator, seperti laba-laba. Semut prajurit siap sedia dengan cakar-cakar mereka yang kuat, siap untuk melindungi koloni. Salah satu fakta paling menakjubkan tentang semut adalah kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan sangat efektif. Mereka menggunakan feromon, set kimia khusus, untuk memberikan sinyal satu sama lain. Jika seorang pekerja menemukan sumber makanan, dia akan meninggalkan jejak feromon di sepanjang jalannya, sehingga pekerja lain dapat mengikuti jalur itu menuju makanan. Namun, semut juga memiliki permasalahan internal. Terkadang, ada persaingan di antara koloni semut yang berdekatan, mereka akan berperang untuk mengendalikan wilayah, dan semut prajurit akan bersaing dalam pertempuran yang terorganisir. Dalam dunia semut, ada keajaiban alam yang tak terlihat oleh banyak orang. Mereka mengajar kita tentang kerja keras, kerjasama, dan adaptasi yang luar biasa, sama seperti kita. Mereka juga memiliki kehidupan yang penuh warna dan dinamis, dengan segala macam drama yang memeriahkan dunia mereka yang menakjubkan. Dalam hutan yang subur dan lebat, di bawah naungan pohon-pohon yang rimbun, terdapat dunia yang serba kecil, namun penuh dengan kehidupan yang sibuk. Di dunia semut, setiap koloni adalah sebuah kota kecil yang hidup dengan dinamis, mari ikuti petualangan, dalam koloni semut yang penuh dengan keunikan. Suasana di koloni semut, adalah hal yang benar-benar menakjubkan. Setiap semut memiliki peran spesifik, dalam kelompok mereka, semut pekerja yang digir, adalah pemandu perburuan, dan pengumpul makanan, mereka berangkat dari sarang dengan semangat, mencari tahu mana sumber makanan terbaik. Setelah menemukannya, mereka membawa potongan-potongan daun yang besar kembali ke sarang dengan penuh semangat. Di sana, semut lain yang berperan sebagai petani mulai menguraikan daun-daun ini menjadi bahan makanan yang lebih kecil, dan cocok untuk dikonsumsi oleh seluruh koloni. Sementara itu, semut prajurit adalah garda terdepan, yang melindungi sarang dari segala ancaman, dengan cakar-cakar kuat mereka. Mereka siap sedia untuk melawan semut dari koloni lain, yang mungkin mencoba merampok sumber makanan mereka, mereka adalah penjaga yang setia bagi koloni mereka. Komunikasi dalam koloni semut, adalah hal yang luar biasa. Mereka menggunakan feromon, zat kimia yang mereka lepaskan, untuk memberikan sinyal satu sama lain. Ketika seorang pekerja menemukan sumber makanan, dia meninggalkan jejak feromon di sepanjang jalurnya. Ini adalah cara efisien bagi semut lain, untuk mengikuti jalur yang sama menuju makanan, ini seperti pesan tersembunyi, yang mereka tinggalkan di dunia mereka yang serba kecil. Namun, tidak semuanya selalu damai di dunia semut, terkadang, ada persaingan antara koloni semut yang berdekatan, mereka akan berperang untuk mengendalikan wilayah, atau sumber daya. Dalam dunia mereka yang terlihat sederhana, terdapat kehidupan yang penuh warna dan dinamis, dengan segala drama yang memeriahkan dunia mereka yang menakjubkan, mereka adalah kontoh yang luar biasa tentang, bagaimana kecilnya hewan, dapat memiliki peran yang besar dalam ekosistemnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, sampai jumpa di konten berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton,